Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Masdian SC baik kali ini kita akan baca tentang ketidak sama nilai mutlak bentuk linear satu variable matematika wajib kelas 10 sebelum belajar jangan bantu ya klik dulu di bawah ini petidak samaan nilai mutlak merupakan permasalahan nilai mutlak dengan tanda petidak samaan satu kurang dari dua lebih dari tiga kurang dari sama dengan empat lebih dari sama dengan Hai coba kena perhatikan dan ingat materi di SMP pada saat belajar petidak samaan bentukkan nilai ek dari petidak samaan berikut Hai nah ini ada lima soal kita bahas satu dulu untuk mengingat 3x ditambah 7 kurang dari 17 ditambah ek nah ini kita gabungkan yang ada eknya ketika dikurang ek-3 ek dengan ek ini positif kita pindah kemudian positif 7 kita pindah ruaskan menjadi negatif 7 sehingga 3x dikurang ek menjadi dua ek kurang dari 17 dikurang 7 dengan 10 nah ini karena dua ek maka kedua ruaskan kita bagikan dengan dua dua dikurang dua menjadi ek 10 dibagi dua jadi lima jadi ek kurang dari lima Hai untuk yang lain coba kalian latihan kerjakan sendiri untuk mengingat karena materi ini berhubungan dengan pertidak samaan nilai mutlak yang akan kita pelajari pada saat ini Hai garis bilangan simpunan penyelesaian pertidak samaan Hai yang pertama ini interval tertutup Hai maksudnya disini bahwa dalam garis bilangan ini ada titiknya membulatkan penuh ini tanahnya tertutup jadi bilangan garis ini ada garis A sampai dengan B maksudnya ini adalah eknya lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B di mana nilaiknya ini adalah suatu bilangan anggota bilangan real Hai Hai kemudian kedua interval setengah tertutup di setengahnya ini ada bulatan penuh setengahnya bulatan yang kosong ini bulatan setengah tertutup ini tertutup kesebelah kiri untuk ek lebih dari sama dengan A kurang dari B Hai jadi gambarnya seperti ini selanjutnya Hai terfas tak tutup sebelah kanan di sebelah kanan tertutup penuh hitam dan kirinya kosong bulatannya tidak terisi penuh Hai kita teruskan dalam himpunan penyelesaian jadi ek lebih dari A kurang dari sama dengan B untuknya sama itu adalah angkota bilangan real Hai itu berikutnya interval terbuka jadi kedua kanan dan kiri sama-sama bulatannya kosong tidak terisi penuh Ayo kita teruskan dalam himpunan penyelesaian jadi ek lebih dari A kurang dari B Hai ini gambar seperti ini Hai selanjutnya interval setengah garis jadi hanya ada satu bilangan nilai satu garis ini untuk X lebih dari sama dengan ah jadi garisnya ke kanan-kanan dia lebih dari kemudian Hai lebih dari Hai ah jadi tidak ada tanda semakinya makanya bingungnya kosong kemudian kurang dari sama dengan A selanjutnya bulatan kosong berarti kurang dari ya ik kurang dari A Hai tidak sama nilai mutlak tanda kurang dari nah cara penyelesaian penyelesaian sama tanda kurang dari yang yang pertama bisa dengan definisi nilai mutlak Hai dimana nilai mutlak X kurang dari A ini berarti Hai ek lebih dari negatif A kurang dari A Hai kemudian untuk yang kedua dengan kedua ruas kita kuadratkan jadi apabila nilai mutlak X kurang dari A ini berarti nilai yang kita kuadratkan juga A nya kita kuadratkan Hai tetap ketidak samaan kurang dari tentukan nilai penyelesaian dari tiga X ditambah tiga adalah kurang dari dua belas kurang dari dua belas penyelesaiannya seperti ini karena dua belas ini adalah ini mutlak ada nilai negatif dan juga ada nilai yang positif pertama angka tiga ini kita buatkan 0 dengan cara kita kekurangkan kurangkan dengan tiga A tujuan kita adalah mengenalkan tiganya jadi kedua ruas kiri kanan kita kurangkan dengan tiga itu menjadi min 12 dikurang tiga tiga juga dikurang dengan tiga sehingga 12 kurang tiga nilai 15 3 dengan tiga 0 12 dikurang 309 nah karanya tinggal ek maka semuanya kita bagi dengan tiga untuk mendapatkan nilai eknya 3 minima belas dibagi 3 3 dibagi 3 1 menjadi X 9 dibagi 3 menjadi sama dengan 3 yang mulai penyelesaiannya X untuk X itu lebih dari negatif 5 dan kurang dari 3 kalau kita gambarkan dalam garis bilangan jadi seperti ini negatif 5 ini kan lebih kemudian kurang dari 3 jadi simpulannya ada di tengah-tengah kelapa yang dibolong karena tandanya pertidak samaan tidak ada tanda sama dengannya hanya tanda kurang dari tidak ada tanda pendengannya contohnya yang kedua tentukan simpulan penyelesaian dari 2 X tambah 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X min 2 kedua ruas sama-sama ada tanda mutlaknya karena pengerjaannya bisa kita bagi 2 untuk yang nilai positif dulu yang positif jadi 2 X dikurang X karena itu positif kita binar faskan menjadi negatif jadi 2 X dikurang X kemudian negatif 2 tetap nah positif 3 kita pindahkan ruas menjadi negatif jadi negatif 2 dikurang 3 sehingga 2 X dikurang X itu menjadi tinggal X min 2 dikurang 3 jadi negatif 5 untuk yang kedua kita cari untuk yang nilai yang negatif kita cari untuk yang nilai yang negatif sederingan yang positif sekarang ini untuk yang negatif sehingga diperoleh 2 X ditambah 3 kurang dari sama dengan nah ini kita operasikan dengan yang tanda kurung negatif x positif negatif f negatif dikali negatif 2 positif 2 sama seperti tadi kita gabungkan yang ada variabelnya 2 X dengan negatif X ini kita pindahkan menjadi positif X positif 3 kita pindahkan menjadi negatif 3 hingga 2 X ditambah X sama dengan 3 X 2 dikurang 3 negatif 1 nah ini sama-sama kita bagi 3 karena 3 X ini diperoleh 3 bagi 3 tinggal X negatif 1 dibagi 3 yaitu negatif 1 3 hingga himpunan penyelesaiannya menjadi X dimana X lebih dari sama dengan negatif 5 dan kurang dari sama dengan negatif 1 pada 3 ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan jadi seperti ini negatif 5 akan lebih sama seperti tadi nah karena negatif 1 per 3 itu lebih besar daripada negatif 5 jadi himpunannya di tengah-tengah sama seperti tadi karena bulatannya penuh jadi ini adalah ketidaksamaan sama dengan ada tanda semangatnya makanya bilangan penuh oke simpulannya tanda mutlak tanda mutlak nilai mutlak X kurang dari A ini sama artinya dengan untuk nilai X lebih dari negatif A kurang dari A jadi himpunannya di tengah-tengah antara 2 bilangan kita gambarkan dengan seperti ini nah sehingga tipe A lebih kurang dari A pas di tengah-tengah himpunan penyelesaiannya oke untuk berikutnya pertidaksamaan pertidaksamaan nilai mutlak tanda lebih dari balik ya kalau ingin kurang dari sekarang lebih dari cara penyelesaian pertidaksamaan dengan tanda lebih dari ini sama saja dengan penyelesaian pertidaksamaan kurang dari pertama dengan definisi nilai mutlak yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruas contoh berikut ini tentukan timpunan penyelesaian dari nilai mutlak X-2 lebih dari sama dengan satu karena ini ada nilai mutlak itu ada nilai positif dan negatif sama seperti tadi maka kita juga akan membuat ada nilai positif dan ada nilai negatif nah luk satunya kita buat ini kita satu dengan positif satu kemudian karena ini X-2 nah min 2 ini harus kita buatkan menjadi 0 dengan cara kita tambahkan dengan 2 jadi semuanya kita tambahkan dengan 2 ini menjadi negatif 1 ditambah 2 kemudian negatif 2 ditambah 2 1 juga ditambah dengan 2 hingga diperoleh negatif 2 itu itu 1 dan negatif 2 ditambah 2 itu 0 tinggal X 1 ditambah 2 yaitu 3 hingga kita buat dalam penyelesaian menjadi X untuk X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 3 ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan jadi seperti ini untuk X kurang dari sama dengan 1 berarti gambarnya itu arah ke kiri bulatannya penuh karena tanda penjelasamaan lebih dari sama dengan untuk X lebih dari sama dengan 3 itu arah ke kanan nah kenapa gambarnya yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri coba ini X lebih dari sama dengan 3 kan kita contohkan kita ambil suatu bilangan X sama dengan 4 maka kalau kita masukkan dalam fungsinya nilai mutlak ini lebih dari sama dengan 1 nilai mutlak dari 4 kurang 2 sama dengan 2 2 lebih dari sama dengan 1 itu benar terus belah kiri juga sama kita ambil contoh kurang dari sama dengan 1 kita ambil kliknya 0 itu oleh negatif 2 nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan 2 2 lebih dari sama dengan 1 juga bernilai benar kesimpulannya selatu nilai mutlak X lebih dari A itu sama artinya dengan X kurang dari negatif A atau X lebih dari A jadi himpunannya ada di sebelah kanan dan kiri negatif A ke kiri dan hanya ke kanan untuk latihan kita akan kerjakan soal-soal berikut agar lebih memahami sambil dilihat kembali videonya diulang-ulang tentukan nipunan penasian dari untuk yang A dalam mutlak 2 X kurang dari 7 yang B dalam mutlak dari X dikurang 5 lebih dari 4 untuk yang C nilai mutlak dari 2 X ditambah 3 lebih dari sama dengan 5 min X untuk yang D 2 X dikurang 3 lebih dari sama dengan 2 oke cukup sekian terima kasih untuk teman-teman semuanya selamat belajar terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe like komen dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat untuk belajar selamat sub indo by broth3rmax